Hai dan ya karena banner dari zombie sudah keluar dan sekarang kita bakal coba sih Yanfei dari desain bagus cocoklah untuk seorang apa adeptus gitu dan ya kita lihat dulu untuk senjatanya was prior to the sacred wine oke wakil-wakil yang fullside crimson hmm ini kalian udah tahu ya semuanya tentang stat-stat skill ulti atau telahnya lah tentang Yanfei banyak nggak bahas langsung aja gas kita coba untuk basic attack-nya tiga kali serang dan ya langsung coba suara seiyuu-nya itu suaranya milp oke oke ini mah jadi DPS nih DPS nih cocoknya kalau kayak gini mantap sih dari Yanfei mantap mantap dari Yanfei dan ya oh ya sebelum itu dah habis update tadi jangan lupa ya ambil Primojemnya lumayan 600 Primojem tapi kalian pasti udah tahu sih semuanya jangan lupa semuanya buat yang cari Yanfei bisa gaca Yanfei bisa yang cari Zongli bisa gaca Zongli dan ya langsung gas kita co-op lah oke oke sudah dalam domain yang baru dan nanti aku bakal coba juga ambil atopaknya lawannya cuma 2 banyak ya dan juga sudah dikongan nah nah ini juga dikongan ini juga dikongan gimana Oh hancur diatas kasihan boom oke sekarang apakah oke di domain baru hmm oh nggak dapat yang itu ya yang satu lagi ya apalah untuk tes doang kan hmm okelah dan next apa ya yang baru oh ya pochi rumahku pochiku nah ini aku tadi sempat jalanin tapi belum ngerti sih aku saya belum mengerti dan cara masuk ke pochi yaitu ini letakkan masuk hmm dan ya sorry agak sedikit ngeframe dan ya kurang lebih oke aduh tuh nah ini tadi aku sempat naruh itu tuh rumah itu untuk tempat nge-forge nah ini bisa nge-forge disini dan ya dan disini ada intinya belum salah hmm bentar gimana ya nah ini kayak misi gitu ya dan ini terus ini ada kucing wah keren 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 ya kurang lebih begitu hmm dan ya mungkin bakal roomtour 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 dulu roomtour tapi masih kosong sih hahaha nah ini dalamnya masih kosong lah nah tuh itu kan ini kosong juga dan ini yang lantai 2 nya masih kosong juga kok gak bisa masuk oh ini lantai 2 kok gak bisa masuk juga coba kita bisa kalau taruh nah ini hmm ini apa ya oh pintu oh dimana nih itu kan kita bisa masuk dan gak bisa kita masukin itu hmm kayaknya eh bentar lah gak berani hmm sisi dalam kamar dalam oh kamar dalam sisi tenggara koridor oh ini di koridor apakah dengan menaruh pintu disini eh habis ya hmm oke paula utama berarti kita taruh meja lho nah nice ya kurang lebih begini dulu sebentar oke terus kasur kita taruh di ini menjelek nah ini bagus oke kasur eh ya oke terus ini pintu tempat dimana sih ini gak gak bisa ditarik lho oke oke ya kurang lebih begitu dan apakah bisa tidur nah ini meja hehehe eh bukan ini kamarku Nah gue gak bisa tidur dong hehehe 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 baru bangun hahaha dan setiap kita selesai naruh perabot itu bakal ada cooldown di sini dan apalagi ya apalagi ya dan untuk BP udah ada lagi dan ya jangan lupa weekly boss kita diskon eh kita dong weekly boss sekarang sudah diskon Oh ya aku mau coba lawan sih ini Hai ah dimana sih tempatnya itu Hai nah ini Hai best lah aku pengen melawan cryo hipostasis oke yukida dan ya langsung gas aja lawan eh bentar nggak bentar aku pakai buff oke buff oke buff pakai buff yuk lah waw hancur kok bisa jatuh juga ya waw hancur salahnya cu salah aku oke sabar sabar ini monster baru santai waw hancur oke boom ini cok ini cok Aduh Aw goth N stimulates It's okay hai 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 oke saya menyerah saya menyerah karena lumayan susah itu menurut saya nah dan ya kurang lebih seperti itu apalagi ya yang baru di sini banyain nih ini aku males ini questnya belum aku ambil ini yang tadi susah banget simbol klanjir dan ya udah lebih seperti itu dulu dan sekian dari video ini sampai jumpa di lain waktu dadah Sub indo by broth3rmax